Sementara itu untuk moda transportasi udara, jumlah pemudik pada dua hari jelang lebaran mencapai 1.200.000 orang di nominasi karyawan swasta yang baru mendapatkan cuti. Dan berikut laporan Prila Karvalo dan Juru Kamera Muhammad Reza dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Hari ini merupakan prediksi puncak arus mudik yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya Hamin 2. Dan dari informasi yang kami dapatkan, ini trennya adalah banyak pemudik yang memilih untuk mudik ke kampung halaman mereka pada awal begitu terlihat dari Hamin 8 hingga Hamin 6, tercatat terdapat peningkatan jumlah pemudik sebanyak 15 persen. Dan total sudah ada lebih dari 660 pemudik yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun tren ini menurun terlihat pada Hamin 3 dan juga Hamin 4 ini menurun hingga minus 1,75 persen. Dan memang kalau kita total keseluruhan dari Hamin 2 ini tercatat sudah lebih dari 1.200.000 penumpang ataupun pemudik yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Ada wilayah ataupun destinasi favorit pemudik ini diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Kuala Namu, Makassar, dan juga Yogyakarta. Pemudik yang memilih mudik di Hamin 2 ini didominasi oleh karyawan swasta yang kita ketahui bahwa baru mendapatkan cuti liburan mereka kerja. Dan memang sejumlah fasilitas dan juga sarana prasana disediakan di Bandara Soekarno-Hatta untuk menunjang kelancaran dari arus mudik 2018 ini. Di antaranya adalah menyediakan 38 mesin self-check-in untuk mengurangi antrian check-in di dalam bandara. Lalu ada juga mobil eksisten check-in di terminal domestik 1C. Lalu ada juga penambahan fasilitas di terminal 3 Ultimate, yakni adalah lokasi penjemputan penumpang dengan format drive-thru tanpa perlu mobil masuk ke dalam lokasi parkir. Ada juga ekstra flight yang disediakan di sini, ini meningkat dari tahun lalu sebanyak 45 persen, sehingga total ada lebih dari 1.600 ekstra flight yang disediakan untuk menunjang kelancaran arus mudik lebaran 2018. Prilia Karvalo, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta.